Informasi terkini kita segera bergabung dengan Jurnalus Kompas TV, Roma Afria Idam di Lampung Tengah, Lampung. Roma, polisi menyebutkan senjata yang digunakan tersangka ilegal. Dan bagaimana kelanjutan dari proses hukum terkait dengan penembakan terhadap korban bernama Salam? Ya, siang Juno dan juga Saudara, Mas, pasca peristiwa satu warga meninggal dunia akibat letusan terkena senjata api oleh anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini pihak polisian Polda Lampung tentunya terus melakukan proses penyidikan terhadap tersangka saleh mukadam ini. Di mana saat ini saleh mukadam ini dilakukan proses penyidikan atau pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung. Yang sebelumnya telah dilakukan press release di Kabupaten Lampung Tengah atau di Polres Lampung Tengah. Namun sampai saat ini memang pihak polisian terus mendalami berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh tersangka anggota Dewan ini. Dari mana tersangka ini mendapatkan senjata api, empat senjata api berbagai jenis begitu bisa dilakukan pemilikan imun. Tentu pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan dan telah mengantongi sejumlah nama begitu di mana yang diduga nama tersebut merupakan tempat atau diperolehnya senjata api oleh tersangka ini. Namun hal ini secara detailnya belum disampaikan oleh pihak kepolisian prosesnya sampai mana. Tapi tentunya tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan pemilikan senjata api dan juga hal lainnya. Baik kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini. Terima kasih Jurnalas Kompasivi Roma Afriya Adam dari Lampung Tengah, Lampung.